Terima kasih TKDW, informasi langsung dari tempat kejadian perkara di Cikampek. Selanjutnya kita menuju RSUD Karawang, di mana sudah ada rekan kami Adi Mulya di sana. Adi, seperti apa informasi terbaru dan juga kondisi para korban dari RSUD Karawang? Ya baik, selamat malam Agita Mahlika, Putri Viola dan juga Pemirsa. Untuk update-nya saat ini memang dari RSUD Karawang ini, untuk ke-12 kantung jenazah ini sudah dibawa dan dalam proses identifikasi, baru ada dua jenazah yang dapat diidentifikasi, yang pertama berasal dari Ciamis dan yang kedua dari Bogor. Tadi juga sempat datang Pak Kapolri untuk kemudian memberikan keterangan di RSUD Karawang. Agita Mahlika dan juga Pemirsa memang diketahui jika jenazah-jenazah ini perlu dilakukan proses identifikasi lebih lanjut, baik post-mortem maupun anti-mortem, untuk diketahui bagaimana kemudian identitas-identitasnya. Jadi dari kepolisian sendiri masih belum bisa merilis identitas siapa saja, karena memang kondisi jenazah atau kondisi almarhum para korban ini masih terdapat banyak luka yang cukup serius, jadi menyulitkan proses identifikasi. Untuk kemudian jenazah yang dapat diidentifikasi, salah satunya merupakan korban dari Ciamis dan kami telah terhubung langsung bersama dengan keluarga korban, korban meninggal dunia yang kemudian disini sedang proses pengurusan jenazah dan kita akan coba mendalami bagaimana kemudian kronologi dan update dari pihak keluarga mengetahui hal ini. Baik, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Syarif Hidayat. Pak Syarif Hidayat, bisa mungkin dijelaskan bagaimana awal mula Bapak mengetahui kejadian ini hingga kemudian seperti ini? Jadi awalnya kan adik saya itu pulang dengan menggunakan travel ya dari Cilengsi. Bapak ada subuh, sekitar jam 15 berangkat. Setelah itu kita tidak ada komunikasi. Tiba-tiba istri saya dapat info dari IG ya bahwa ada kecelakaan di tol 58. Kebetulan kendaraannya ternyata sama dengan yang tadi ditumpangi oleh adik saya. Grand Mac itu ya. Terus ada feeling tidak nyaman. Akhirnya istri saya menghubungi adik saya dan tidak nyambung. Tidak nyambung, berkali-kali tidak nyambung. Akhirnya langsung menghubungi yang punya travel yang di kampung. Dan kebetulan yang di kampung juga baru tahu ada kejadian seperti ini. Dia hubungi drivernya ternyata tidak nyambung juga. Akhirnya kami berprasangka positif bahwa yang kecelakaan itu adalah kendaraan yang ditumpangi oleh adik kami. Jadi ini sudah dapat dipastikan Pak jika jenazah yang di dalam ini merupakan keluarga dari Bapak? Pasti insya Allah salah satunya adalah adik kami yang meninggalnya. Untuk dari pihak travel berarti mengetahui hal ini justru dari korbannya Pak? Iya travel tahunya dari kami justru bahwa terjadi kecelakaan. Bisa dijelaskan Pak untuk travel ini sebetulnya travel lama kah? Apa Bapak sudah menjadi pelanggan travel ini sejak lama atau seperti apa? Sebetulnya travel ini lama ya. Sudah sekitar dari 10 tahun yang lalu kami berlangganan. Kalau ada yang mau mudik kebetulan kita tidak bisa bareng balik. Salah satunya naik travel gitu. Sudah lama beroperasinya. Dalam tragedi naas ini Pak, tadi sebetulnya tujuan dari adik Bapak ini dari mana, hendak kemana kemudian Pak dalam tragedi naas ini? Jadi adik saya kan kerja di Cilengsi sebagai guru di sekolah mutirah Islam. Rencana memudik. Kaudar Allah terjadi kecelakaan. Jadi ibu saya di kampung, ibu mertua saya berarti ya di Ciamis. Jadi rencana memudik ke Ciamis, naik travel, berangkat pada subuh tadi. Kaudar Allah jam 9 atau jam 10 terjadi kecelakaan. Berarti ini bukan travel baru atau dugaan-dugaan yang tersebar isu-isu ini travel tidak jelas asal-usulnya. Berarti bukan Pak ini sebetulnya sudah ada travel ini? Sudah lama. Jadi kami sudah sering menggunakan travel ini dan kami sudah kenal dengan drivernya juga sudah kenal. Kami juga sering nitip barang dari kampung ke sini atau dari sini ke kampung tanpa orang. Semua korban yang terdapat dalam travel ini memang tujuannya untuk mudik begitu ya Pak ya? Iya kurang lebih tujuannya sama untuk mudik ke kampung, ke Ciamis. Lalu untuk proses pemulangan jenazah ini seperti apa Pak? Apakah sudah dijelaskan? Mungkin skemanya akan seperti apa? Sekilas tadi kami dapat info bahwa kami masih menunggu proses identifikasi jenazah. Karena sampai sekarang belum final ya. Karena memang tadi seperti dikatakan oleh Mas bahwa kondisi jenazah memang mengkhawatirkan jadi sulit untuk identifikasi secara langsung. Jadi perlu proses. Jadi kami masih menunggu katanya sih bisa minimal satu hari, satu malam. Ini kan kita tahu seperti yang Bapak jelaskan dari travel Pak. Lalu penanggung jawaban dari pihak travel apakah sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga korban Pak sejauh ini? Sejak kami telpon bahwa terjadi kecelakaan hingga saat ini kami belum komunikasi lagi dengan pihak travel. Jadi kami kesampingkan itu dulu ya. Jadi kami fokus untuk mengurus jenazah dari sini. Dan jenazah akan dibawa langsung ke Ciamis atau ke Cilangsi Pak? Insya Allah dibawa ke Ciamis. Jadi keluarga di Ciamis juga sudah menunggu sebenarnya sekarang. Ketika proses identifikasi selesai, insya Allah kami langsung bawa ke Ciamis untuk jenazahnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan turut berbila sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga pihak keluarga diberikan rasa tabah yang luas. Baik Pemirsa, itu tadi kesempatan kami berbincang-bincang langsung dengan pihak keluarga korban dalam tragedi naas yang terjadi di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Kita diketahui hingga saat ini, 12 jenazah sudah berada di RSUD Karawang. Dua teridentifikasi salah satunya ialah keluarga dari Bapak Syarif yang baru saja kita dalami dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sisanya ini masih memerlukan proses identifikasi baik post-mortem maupun anti-mortem. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kaporli tadi di sore hari juga memang memerlukan banyak waktu karena kondisi jenazah yang cukup sulit untuk diidentifikasi. Untuk sementara demikian, Putri Agita kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulia informasi langsung dari RSUD Karawang dan tadi ada rekan kami juga Tika Dewi dari TKP di Cikampek. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.